Saya Vano Licky, di video kali ini saya bakal bahas salah satu brand lokal yaitu Roughneck. Seperti di judul, ini tuh saya belinya Rp25.000 atau Rp30.000 ke bawah ya. Kalau nggak salah sama ongkir tuh Rp30.000 lah pokoknya. Ini celana Cino termurah yang saya punya. Jadi si Roughneck ini tuh ngadain promo waktu awal bulan dan beruntungnya saya dapetin celana ini. Gimana caranya? Ntar ikutin aja bakal saya kasih tau tips and triknya guys. Tapi sebelumnya, kita bahas dulu celana Cino-nya dari Roughneck. Dan ini untuk packagingnya seperti biasa, Roughneck plastiknya kayak gini. Di belakang juga ada alamat saya, jadi langsung aja kita buka guys. Oke, nah ini celananya. Dan saya lihat di sini, akhirnya Roughneck punya stiker juga nih. Walaupun ya stikernya biasa aja sih untuk printing-annya. Ini Roughneck kayak pelangi gitu warnanya. Terus kita langsung aja nih ke celana Cino-nya. Waduh, waduh, waduh. Jadi, saya lihat di sini ya. Di sini ada hang tag-nya. Roughneck made by Professionals. Terus ada barcode untuk kayaknya ini letak lokasinya ya. Terus premium quality design and create in Indonesia. Untuk artikelnya sendiri namanya Roughneck 509 Beige Gabriel Cino Pants size 36. Dan harganya sendiri di sini tercantum Rp250.000 guys. Tapi saya tebus dengan harga Rp30.000-an doang. Dengan ongkir. Gila nggak tuh? Jadi langsung aja di sini. Untuk bahannya sendiri, saya lihat di deskripsinya ini pakai bahan cotton twill. Ini untuk kali pertama saya bahas Cino dari Roughneck ini. Dan untuk cotton twill-nya, ya ini cotton twill-nya yang stretch ya. Tuh, kalian bisa lihat sendiri ini cotton twill-nya stretch. Dan untuk warnanya sendiri, ini tuh warna beige yang abu-abu gitu ya. Agak keputih-putihan sedikit. Kayaknya kalau di layar agak kekrem-kreman gitu ya. Saya usahakan ini bakal seperti aslinya di layar HP kalian ataupun di layar komputer kalian. Dan juga di sini untuk pocket-nya ada 4, depannya ada 2, ada coin pocket juga. Untuk bagian belakangnya ada pocket seperti biasa yang simple aja. Dan untuk di kancing button-nya sini, pakai yang polos aja. Nggak ada embosan atau apapun itu polos kancing. Gitu doang. Dan untuk slating-nya ya. Di sini slating-nya, wow. Ini slating-nya nggak ada mereknya ya. Dan untuk bahannya sendiri, ini pakai plastik guys. Bukan pakai besi, sayang banget ya. Kayaknya untuk yang plastik mungkin, ini baru kali pertama juga, nemu kancing yang pakai plastik gini. Mungkin lama-kelamaan harus diganti sama yang besi sih. Kalian bisa ganti di tukang jahit dan beli si kancing, eh si kancing. Si slating-nya kakak langsung ya kurang lebih 30 ribuan sama masang gitu ya. Dan untuk bagian dalemnya sini, di sini ada patch woven dari roughneck. Made in Indonesia. Warnanya abu. Ini banyak banget kayaknya patch woven-nya roughneck yang kayak gini ya. Hampir sama semua. Dan untuk bagian detail belakangnya, ini nggak ada ya. Nggak ada leather atau apapun itu. Ini cuma hang tag-nya, jadi kalian harus cabut ini atau sobek ini. Dan... Buset, suara motor tuh. Dan untuk di dalamnya tuh kosong ya. Dan untuk keterangan size-nya ada di depan bagian kiri. Ini pakai size 36. Dan juga di sini ada untuk keterangan pencuciannya guys. Dan untuk potongannya sendiri, saya lihat di sini, ini kayaknya pakai regular fit ya. Belum saya cobain juga, tapi kelihatannya sih ini pakai regular fit. Langsung aja buat kalian yang penasaran untuk on-fit-nya seperti apa, ini dia on-fit-nya. Terima kasih telah menonton! So, itu di on-fit-nya. Gimana menurut kalian? Untuk saya sendiri, jujur untuk sizing-annya ini cocok banget sih. Jadi, saya nggak nyesel pakai size 36. Awalnya saya pengennya 34. Kalau 34 ternyata kayaknya bakal ngebentuk banget kaki saya. Tapi untuk size 36 ini cocok banget. Jadi, saya saranin buat kalian yang badannya kayak saya, yang nggak kurus-kurus amat. Untuk up size 1 size. Biasanya kalian pakai 32, ya up size ke 34 itu bakal enak banget sih dan cocok banget. Dan, gimana caranya dapetin harga Rp 30.000 dari si Roughneck ini? Langsung aja kita contohin ya. Nah, jadi tips ini tuh bukan cuma buat Roughneck doang dan bukan cuma buat Shopee doang. Ini pun bisa dipakai di aplikasi Tokopedia. Jadi, kalau misalnya kalian mau mantengin ya si tokonya misalnya Erigo ataupun Scrimose. Ada diskon yang bakal gila-gilaan. Tanggal berapa gitu. Nah, kalian langsung aja. Kita lihat ke sini. Cari barang yang kalian mau. Pertama sih kayak gitu dulu ya. Paling simple cari barang yang kalian mau. Misalnya ini ada beige yang Cino nih. C503. Terus kalian langsung aja ke keranjang. Pilih size-nya. Ini ada 34. Masukkan ke keranjang. Lalu kalian di keranjang sini. Misalnya sekarang tuh jamnya kalian bisa lihat 0.051 ya. Misalnya jamnya tuh 2359 misalnya nih ya. Kalian langsung pantangin aja di sini. Di keranjang kalian lihatin gitu. Lihatin. Setelah jam 0.001 ya. Nah, sesuai sama apa yang ada di pengumumannya. Jam berapa bakal ada flash sale-nya. Kalian langsung refresh. Nah, jadi otomatis biasanya kalau kalian beruntung. Si harganya itu bakal rubah sendiri jadi mungkin 90% lebih murah. Kalian harus cepat jadi kayak langsung. Misalnya, 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 misalnya. Misalnya, misalnya nih, udah 52.00 misalnya. Udah 0.001. Langsung refresh. Terus gini. Checklist. Langsung check out. Udah gitu aja. Nggak ada lagi sih. Simple sebenernya. Bisa di Shopee, bisa di Tokopedia. Nggak cuma prafnek doang. Ya, saya lagi beruntung aja sih dapet ini. Harganya 30.000 doang, guys. So, jadi kayaknya kalau misalnya harganya 250.000, si Cino ini worth it apa nggak untuk dibeli? Jujur nggak terlalu worth it. Akan tetapi, harga si Cino ini sebenarnya Rp110.000 sekarang atau Rp120.000 ya, kalau nggak salah ya. Kalian langsung aja cek di deskripsi, bakal saya cantumin. Link pembeliannya itu worth it banget sih untuk dibeli harga segitu ya. Apalagi dapat harga Rp30.000-an. So, guys, thank you banget buat kalian yang nonton. Jangan lupa like, komen, subscribe, share, finishing perinan, tonton video-video saya yang lain, dan jangan lupa nantikan video-video berikutnya. Thank you, guys. sub indo by broth3rmax